Hong Hwang Zulong juga sedikit terkejut, apakah ini sudah berakhir? Dia berkata, bocah ras manusia, apa yang baru saja memasuki api nihilismemu? Hong Hwang Zulong bertanya, aku juga tidak tahu. Jawab Kin Chen kaget, dia benar-benar tidak melihat dengan jelas. Selain itu, setelah benda ini memasuki Void Karma Fire, ia menghilang dalam sekejap mata, bahkan Kin Chen, pemilik Void Karma Fire, bahkan tidak dapat melihatnya. Ketika benda ini memasuki api nihilisme, tiba-tiba terdengar suara keras dari seluruh dunia, seperti langit dan bumi retak, dan seluruh dunia seakan bergoyang. Di pinggiran kehampaan ini, lautan api empat warna melonjak dengan gila-gilaan saat ini, dan lautan api tiba-tiba memancarkan cahaya terang yang tak tertandingi, dan ledakan itu dengan kekuatan yang tampaknya mampu membantai semua dewa dan setan dan menghancurkan dunia. Di lain sisi, perubahan mendadak ini mengejutkan Huo Luan Shizi, pangeran gagak emas dan lainnya yang berada di batas antara api teratai emas dan api teratai putih murni. Di bawah pengawasan semua orang, keempat lautan api ini dengan cepat menyatu, menyebar ke seluruh dunia, menutupi segala sesuatu di sekitarnya, mundur dengan cepat, dan menghilang dengan kecepatan yang mencengangkan. Apa yang telah terjadi? Mengapa lautan api tiba-tiba menghilang? Kata semua orang bijak tercengang ha-ha, ayo pergi. Kata seorang yang terhormat berseru dalam ekstasi, dan menyapu kekedalaman untuk pertama kalinya. Pergi? Ayo masuk juga. Kata pangeran Jin Wu menghela nafas. Lautan api mengerikan yang awalnya menyelimuti kehampaan tak berujung ternyata adalah empat bunga teratai api seukuran kepalan tangan, yang dengan cepat memasuki Great Avenue. Di atas tangga, saat ini, Kin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat empat jalur striamer datang dengan cepat, dan saat berikutnya, empat teratai api menghantam api kehampaan karma di depan Kin Chen. Ini adalah empat api teratai, ucap Hong Huang Zulong tertegun. Dia berseru, Ya Tuhan, apa yang aku lihat. Empat api teratai besar mengambil inisiatif untuk memasuki api kekosongan Kin Chen. Pada saat ini, naga leluhur agung menjadi gila. Ini adalah pertama kalinya dia melihat hal seperti itu ketika dia dewasa. Ketika keempat api teratai ini memasuki api ketiadaan, api ketiadaan Kin Chen juga samar-samar berubah menjadi penampilan bunga teratai. Nafas kehidupan mekar di atas api ketiadaan yang tampak seperti bunga teratai. Api Iblis King Lian. Mata Kin Chen melebar. Pada saat ini, penampakan api karma hampa ini memang mirip dengan api Iblis King Lian, tetapi sama sekali berbeda. Setidaknya aura semacam itu jauh melampaui api Iblis King Lian yang asli. Naga leluhur senior, apa yang terjadi dengan api ketiadaanku? Kata Kin Chen sedikit bingung, api ini memiliki kehidupan. Bagaimana ini mungkin? Ini harus menjadi hal yang baik, bukan hal yang buruk. Kata Hong Huang Zulong. Ayo pergi, seharusnya tidak ada apa-apa di sini sekarang. Kata Hong Huang Zulong. Kin Chen menganggup dan mencoba memasukkan api karma hampa ini ke dalam tubuhnya. Apa yang tidak diketahui Kin Chen adalah bahwa ketika empat api teratai besar memasuki api nihilisme, banyak orang bijak telah naik ke dunia ini. Pada saat ini, di puncak tangga, udara kacau melonjak dari tubuh Kin Chen, seluruh tubuhnya telah terintegrasi ke dalam api Qian ini. Di sekujur tubuhnya, bercak daun Qian berubah menjadi bunga dan tulang, mengelilinginya. Kin Chen merasakan kekuatan yang mulia melonjak di tubuhnya. Tanpa disadari, dia sudah memasuki tahap akhir sun. Persepsi Kin Chen telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam api berbentuk teratai hijau. Api langit pertama Kin Chen adalah King Lian Demon Fire. Kemudian, dia menerima api S.You Kong, api emas matahari agung, api Jiwayin Yang, api Nyata Zimei, dan lainnya, yang akhirnya semua bergabung dan berevolusi menjadi api karma kosong. Saat ini setelah reinkarnasi, api karma kosong di tubuh Kin Chen sekali lagi menjadi api karma teratai hijau, berubah menjadi api pertama Kin Chen. Namun, kali ini api karma King Lian di tubuh Kin Chen dan api iblis King Lian di tubuh Kin Chen sudah menjadi dua keberadaan yang sama sekali berbeda. Energi kacau tak berujung Kin Chen tertahan, termasuk api teratai hijau, semuanya menyatu ke dalam tubuh Kin Chen. Dan pemandangan ini juga menarik perhatian banyak orang terhormat di tangga. Hei, harta karun itu akan segera lahir. Kata semua orang bersemangat, dan tampaknya bahkan master dari klan Huolun tidak bisa mengusir master dari klan lain. Mereka semua mendongak, dan ada antusiasme tak berujung di mata mereka. Huolun Shizidan yang lainnya memimpin para master, satu demi satu, untuk bersaing memperebutkan harta karun dalam suasana kacau di atas panggung. Di bawah pengawasan semua orang, di platform tinggi di puncak tangga, udara kacau tak berujung menghilang, dan bayangan hitam muncul seperti tidak ada apa-apa. Mata Shizi huluan menggila, dan dia segera meraih dan memotret bayangan gelap di suasana yang kacau. Namun, saat berikutnya, Huolun Shizi terbang keluar, dan jatuh ke tanah dengan malu di depan mata semua orang. Semua orang memandang dengan takjub, Huolun Shizi juga melihat aura kacau yang menghilang dengan takjub, dan ada sesosok yang perlahan muncul di sana. Sosok itu berkata, Huolun Shizi, Anda gagal memenangkan saya sebelumnya, mengapa, sekarang Anda ingin menarik saya ke dalam tim Anda. Putra ini tidak pandai dalam hal ini, saya menasihati Anda, atau menjauhlah dari saya. Saat semua orang terkejut, Sosok Inchen muncul dalam kekacauan dan berkata dengan malas. Apa, semua orang tercengang dalam keheranan, dan dalam suasana kacau dari platform tinggi yang mereka pikir adalah harta karun, ternyata itu adalah pria dari klan naga sejati. Sejak kapan anak ini muncul, semua orang menjadi gila, semua terpanah. Pada saat ini, aura kacau menghilang. Semua orang melihat platform tinggi di belakang Kinchen, yang sekarang kosong dan tidak ada yang tersisa. Jika tidak ada harta di platform tinggi ini, mereka tidak percaya, maka satu-satunya kemungkinan adalah harta itu telah diambil oleh Kinchen yang datang lebih dulu. Bocah dari klan naga sejati, aku tidak menyangka kamu ada di sini. Kata Huo Luan Shizi berdiri, dia ingin membalaskan dendamnya sejak lama. Hanya saja Kinchen dilindungi oleh pangeran gagak emas sebelumnya, dan dia sedikit menghindari masalah. Sekarang melihat pemandangan ini, dia langsung mengerti bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk mengincar Kinchen. Nak, apakah ada harta karun di sini barusan? Ngomong-ngomong, kemana perginya harta itu? Huo Luan Shizi berkata kepada Kinchen dengan suara yang dalam. Sebelum berurusan dengan Kinchen, akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan harta karun itu. Harta karun? Harta apa? Jawab Kinchen memandang semua orang yang hadir sambil tersenyum, dan merasakan mata berapi-api semua orang. Kinchen tersenyum ringan, saya belum melihat harta apapun di sini. Apakah kamu pembohong? Jadi bagaimana mungkin tidak ada harta? Saya di sini untuk memperbaiki rantai, Anda seharusnya juga merasakan jalan di sini sebelumnya. Ini adalah tempat yang bagus untuk memperbaiki rantai dan Chaos Avenue, kata Kinchen. Bocah dari klan naga sejati, sepertinya kamu enggan mengatakannya, Huo Luan Shizi kembali ke ketenangannya sebelumnya. Kinchen dengan malas melirik Huo Luan Shizi, dan berkata, saya harus pergi ke tempat lain untuk mencari harta karun. Saya tidak punya waktu untuk disiasiakan dengan Anda di sini. Melihat pemandangan ini, mata Gui Chan di zone berkilat, dan dia sedikit ingin mencoba. Dia tahu kekuatan Kinchen, jadi dia tidak terburu-buru sendirian. Dia sendirian, takut akan sulit berurusan dengan Kinchen. Namun, dia kini telah bergabung dengan tim Huo Luan Shizi. Selama dia bersatu dengan banyak pemain kuat di tempat kejadian dan bersama-sama memenangkan Kinchen, itu pasti akan sangat mudah. Mata Kinchen dingin, dan dia menatap Ghost Chan di zone. Sementara Gui Chan di zone menatap Kinchen dengan muram, tanpa rasa takut atau mundur. Kinchen langsung mengerti tujuan dari hantu Zen Earth Zone ini. Ini untuk menggunakan Huo Luan Shizi dan begitu banyak orang yang hadir untuk bertarung dengan dirinya sendiri untuk merebut penyangga Fata Morgana virtual dari tubuhnya. Huo Luan Shizi mengedipkan mata, dan tiba-tiba sekelompok orang kuat bergegas dan menghalangi jalan Kinchen pergi. Kinchen memandangi sekelompok yang mulia yang menghalangi jalannya, lalu melirik banyak yang mulia dari 10 ribu ras di tangga, dan tersenyum ringan. Para yang mulia yang hadir semuanya tampak bersemangat untuk mencoba. Kinchen memandang Huo Luan Shizi, dan kemudian ke Pangeran Gagak Emas. Di sisi Pangeran Gagak Emas, ada juga beberapa master yang datang dan menghalangi jalan, jelas sedikit ingin mencoba. Mengapa? Pangeran Gagak Emas, Anda harus membuat masalah dengan kursi ini. Kata Kinchen mengabaikan Putra Huo Luan, tetapi berkata sambil tersenyum pada Pangeran Gagak Emas. Kakak Longchen, maaf, tempat ini terlalu besar. Bukan Pangeran ini yang ingin menentangmu. Ini benar-benar masalah harta karun itu. Ini masalah masa depan klan, dan Pangeran ini tidak bisa menahannya. Pangeran Jinwu melangkah maju dan berkata dengan tangannya. Tapi kakak Longchen, Pangeran ini punya saran. Selama kamu bersedia menyerahkan harta yang kamu dapatkan di sini, dan membaginya secara merata dengan klan Jinwu saya, saya dapat melindungi saudara Longchen, dan Anda dapat pergi dengan aman. Begitu Pangeran Gagak Emas mengatakan ini, wajah Huo Luan Sizi tiba-tiba berubah sedikit, dan dia berteriak, Pangeran Gagak Emas, kamu dan aku sama-sama anggota ras iblis, jangan membuat kesalahan. Pangeran Jinwu mengabaikan Putra Huo Luan, tetapi menatap Kinchen dan berkata, bagaimana menurut kakak Longchen. Hahaha, Pangeran Gagak Emas, jika kursi ini benar-benar memiliki harta, akan sangat berharga untuk dipertimbangkan jika dapat dibagi dan diberikan kepadamu. Sayang sekali, saya tidak bisa menyetujui proposal Anda, kata Kinchen sambil tersenyum. Pangeran Golden Crow, kamu baik hati membantu orang lain, kamu bisa melihat bagaimana orang lain memperlakukanmu. Orang ini takut dia sama sekali tidak memandangmu. Lebih baik bergandengan tangan dan membunuhnya. Adapun bagaimana dengan pembagian harta karun, nanti bisa dibicarakan. Kata Huo Luan Sizi mencibir, Sudahlah, tangkap orang ini dulu, untuk harta karunnya, bagikan nanti. Kata Pangeran Jinwu telah mengambil keputusan dengan sinar matahari yang membakar di matanya. Namun, Kinchen tersenyum dan berkata, jadi, sepertinya saya tidak punya pilihan selain menyerah. Pada saat ini, di mata yang mulia dari 10 ribu ras, Kinchen sudah menjadi daging di talenan, dan mereka adalah tukang daging dengan pisau daging di tangan mereka. Huo Luan Sizi memberi perintah, dan semua orang tiba-tiba menjadi emosional dan berteriak, dan mereka mengorbankan harta mereka tanpa ampun, langsung meledak ke arah Kinchen. Pangeran Jinwu menghela nafas sedikit, sosoknya ikut menyerang, tetapi tidak begitu agresif. Dengan suara Zheng, Kinchen menghunus pedang, dan cahaya pedang tiba-tiba membanjiri langit. Sepotong baju besi bersisik muncul, dia memegang pedang tajam, mengangkatnya tinggi-tinggi, energi naga melonjak di atas pedang tajam, berubah menjadi sungai energi pedang, dan sungai energi pedang dengan cepat bergabung menjadi satu. Berubah menjadi pedang besar yang menembus langit, menabrak banyak penguasa klan Huo Luan di bawah. Dengan raungan, aura pedang tak berujung meresap, dan langsung menghancurkan semua harta yang meledak ke arah Kinchen sebelumnya. Cahaya pedang menembus kehampaan tak berujung secara langsung, dan langsung menembus banyak orang bijak yang menembak mereka. Semua bawahan Huo Luan dipaku ke tanah, dan saat suara mendesis terdengar, cahaya pedang terus menembus tubuh mereka, melenyapkan kekuatan Zun di tubuh mereka. Aliran darah berceceran, langsung mengubah tempat ini menjadi neraka mayat, dan lautan darah. Ceritan datang dan pergi satu demi satu. Di bawah pedang ini, puluhan Zun langsung ditembus, entah mati atau terluka parah, tergeletak di tangga, darah berceceran di mana-mana. Melihat pemandangan ini, tidak tahu berapa banyak orang yang gemetar dan seluruh tubuh mereka ketakutan. Bunuh binatang kecil ini, teriak Huo Luan Zizi melihat ini, wajahnya menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka begitu banyak dari mereka mengepung Kinchen, malah mati sia-sia. Kinchen tersenyum tipis dan menebas mereka tanpa ampun. Di Kinchen, domain spasial tiba-tiba dilepaskan, menutupi kekosongan ini. Selain itu, void meraj beracer juga muncul, dan di bawah desakan Kinchen, energi kacau di lengannya melonjak ke langit dan menyatu menjadi pedang tajam. Pedang menyapu, dan pemandangannya sangat luar biasa. Kepala-kepala beterbangan satu per satu, dan darah menyembur keluar, seperti air mancur, dan langit mulai hujan darah. Ketika Huo Luan Zizi melihat ini, kulitnya berubah drastis, dan Gui Chandi Zun segera mengorbankan sebuah bendera, yaitu bendera 10.000 Buddha Brahma. Pemandangan seperti itu membuat orang merasa merinding, seolah-olah hantu dan Buddha merangkak keluar dari neraka. Dan di sebelah Huo Luan Zizi, dua penguasa bumi klan Huo Lun juga menjaga. Api Huo Luan melonjak di tubuhnya. Nyala api ini berubah menjadi susunan besar api dan bergerak menuju Qin Chen. Pada saat ini, Qin Chen berada di platform tinggi di puncak tangga, tidak dapat mundur sama sekali, jika maju, dia akan memasuki formasi besar. Tiga metode rahasia, tiga metode tingkat atas, jika Qin Chen benar-benar terjebak di dalam, sangat tidak mungkin untuk melarikan diri. Tiga metodeоров. Tiga metode panas duk menurək. Kijel-kijel-kijel-kijel-kijel-kijel-kijel-kijel-kijel-kijel-kijel-kijel. Sampai jumpa ke dalam video berita pesan terus sejil.